selamat malam jumpa lagi ya di youtube channel siang pemuli ya guys ya malam hari ini kita tidak masak karena kita sudah makan dan malam hari ini saya nak tunjukkan cara membuat pekasam daun singkong anti gagal ya tanpa dijemur, tanpa nasi tanpa air beras ya guys ya yang ini sangat mudah dan sangat gampang suara aku tuh udah habis guys, kena batuk ya guys ya sebelumnya aku minta maaf ya guys ya suaranya udah habis, karena kan malam hari ini saya mau bikin pekasam daun singkong anti gagal ya guys ya sangat mudah dan sangat-sangat gampang sekali, dalam 3 atau 4 hari boleh dimasak atau ditumis ya guys ya dia sudah cukup masam lah inilah dia bahan-bahannya, tonton sampai habis ya guys ya terutamanya ada daun singkong kalau kalian mau cuci boleh kalau kalian tidak mau cuci pun tidak apa-apa karena daun singkong dipetik sendiri itu tidak kotor ya guys ya karena dia tuh di atas nanti semasa kita nak tumis kita nak masak kita nak potong baru kita cuci ya guys ya dan ini ada garam kasar tempatnya agak kuning ya karena ini bekas simpan tepung kunyit ya garam kasar ya guys harus menggunakan garam kasar ya guys dan ini ada cuka kenapa ada cuka untuk mencantikan warna pekasam kita ya guys ya nah inilah dia dan airnya kita rebus dulu karena kita menggunakan rebusan air daun singkong nanti ya guys ya untuk merendamkan dan untuk membuat pekasam daun singkongnya ya guys ya oke let's go oke guys airnya sudah mendidih kita buka ya lalu kita masukkan daun singkong kita rebus ya rebus lebih lama ya sekejap aja ya guys ya asalnya ada layu sedikit macam itu lalu rebusnya itu kita matikan apinya karena api airnya itu sudah mendidih ya jadi kita tak perlu sampai dia matang ya daun singkong ya guys ya karena nanti dia tuh apa nama kalau terlalu matang nanti pekasannya tidak menjadi juga ya guys ya walaupun dia anti gagal ya tapi tidak sempurna juga nantinya guys ya digaul-gaul seperti ini ya lalu ditekan-tekan ya kalian lihat macam ini kalau udah campur merata macam ini ya airnya kita tunggu udah dingin belum kita pakai ya guys ya jangan terus dipakai ya guys ya apinya harus dimatikan ya guys jangan terus dipasang ya nanti kita akan bermasak tahun singkongnya guys kalau sen sabi itu boleh lagi cepat ya sen sabinya 4 hari boleh dimakan udah cukup masem ya oke dan kita angkat kita tiriskan kita dinginkan kita kalau mau dinginnya cepat pasang kipas ya guys oke so airnya kita dinginkan pakai kipas ya biar cepat ya kalau nggak pakai kipas itu dia agak lambat ya guys ya mau saya jam 2 jam baru dingin ya guys ya kalian pun tahu ya guys ya kita angkat dulu nah itu guys ini air singkong tadi air rebus singkongnya kita jangan buang ya dan kita pakai ini singkongnya ya mau dilalapan pun boleh terus boleh ya guys aku udah pasang kipas ya guys ya kita tunggu udah dingin selepas dingin tonton terus ya macam mana cara membuatnya ini boleh menjadi ide jualan kalian yang kalau yang menjual sayur itu boleh kalian bikin seperti ini kalau ada usus ayam kalian boleh campur dengan usus ayam enak sekali kok kalau nggak ada usus ayam ya kalian pakai cili padi lah pakai ikan pusu atau ikan bilis macam itulah kalau masa mau tumis minyak jam ya guys ya enak kok kalian boleh coba ya jangan dimasak ditumis kayak gitu aja yang dibikin pekasam lah nah ini dia oke kita tunggu sampai udah dingin ya guys ya nanti sudah lepas dingin kita kena buat lagi lah guys udah secuk ya udah dingin airnya ya ambil-ambil ambil airnya dulu nah cara membuatnya tonton sampai selesai ya tonton sekali cara membuatnya ya kita menggunakan ini minyak warah ini harga ya tapi aku cuci kok tidak pakai kalau pakai kenapa terutamanya kita letak tahun kubi letak ya kita letak dibuatnya seperti ini seperti ini sampai udah agak kita ambilkan garam garam kasar yang tadi ya garam kasar kita tabur ini aja ya tabur oke lalu kita masukkan lagi dalam ubinya di sayap-sayap di sayap-sayap biar dia merata biar air masuk dulu nanti merata oke kita tekan dulu lalu kita ambilkan garam lagi kita tabur ya kalau kita bikin sendiri tuh gak seberapa masih ya guys ya kelasnya kita sayap lagi habis kalau banyak pakai wadah yang besar ya kalau ada wadah kaca tuh lagi bagus ya guys ya kita menggunakan apa adanya ya kalau kalian yang lebih tahan itu kalian jemur kalau sawi tuh kalian jemur ya jemurnya tuh gak perlu kering ya guys ya ini saya rasa di daun ubin kalau di jemur tuh mungkin tahan juga ya terus tuh air beratnya dimasak ambil airnya semasa kita cuci beras mau masak nasi tuh air beratnya jangan dibuang guys itu ada guna ada manfaatnya tuh guys nah gini aja guys so cucikan dulu kalau nak nasi lagi kita takut dia gak menjadi kalau menetap banyak garam gitu lah ya ini sajalah ya ya kita lalu ini ya kita sisihkan sekarang kita masukkan air rebusan tadi air rebusan tadi kita masuk ke sini ya gitu gitu gini ya sampai merendam merendamkan sampai lewat ya sampai lewat kita tekan dulu ya tangan harus bersih ya biasalah kita kalau bikin makanan sini itu mana ada yang koper ya guys saya mesti bersih udah lewat ya kalau mau lewat lagi boleh gitu ya oke udah cukup jangan terlaluan banyak sepatu ya aku mau lewat tangan dulu karena bekas garam pedesan ya nah selanjutnya gini kita bagi cuka ya bukanya disini gitu nah gak perlu banyak gas cukupnya sedikit cukup ini aja ya kita tekan guna tangan guys kalau mau guna garpu boleh ya guna sendok pun boleh ya tekan biar air cukupnya tuh gaun rata ya nah gitu ya gampang sekali kan mudah praktis ya cepat ya dalam 3 hari 4 hari udah masing karena udah dibantu dengan cuka juga tadi udah cepat masing selanjutnya kalau kalian ada baku sungai kalian ambil baku sungai kalian cuci ya kita letak ini kita cari yang cukup besar ini gak cukup besar orang-orang masuk ya cepat cari lalu supaya apa ya guys kita tutup apa ya guys cuci dengan air ini walaupun sudah dicuci dengan sama karena jangan dicampur dengan air dingin dengan air yang itu nah kita letak selas kalau kalian ada batu kalian pakai batu ya guys kalau kalian gak punya batu ya kalian pakai ini dia dia terendam ya kalian lihat sudah terendam kan sudah terendam semuanya kalau ada batu kalian cuci batunya kapan-kapan aja bisa dipakai ya batunya jadi saya menggunakan olekan ya guys ya ini dan selanjutnya yang terakhir ini kita tutup kita tutup seperti ini sahaja ya seperti ini sahaja dalam 3 hari ya kita balik ya guys ya dalam 3 hari hitung dari sekarang oke guys selamat malam kita tunggu dalam 3 hari nanti kita lihat hasilnya ya guys oke guys kita kembali lagi ya di pekasam daun singkau atau daun ubi ya guys ini tadi ya kita akan buka dan kita akan tumis ya nanti saya akan tunjukkan bahan-bahan untuk tumisannya ya sebelum kita cuci ini ada badan ayam sudah dipotong sudah dicuci untuk kita tumis daun pekasam daun singkau atau pekasam daun ubi dan ini ada bawang putih bawang merah cili besar cili serbuk cili padi karena kita nak masak tumisnya nanti sebelum kita tumis kita ambil keluar dulu daun singkau dan kita akan lihat kita ambil ini ini supaya daun singkau tenggelam ya guys harus menggunakan batu atau benda-benda yang berat macam itulah jadi kita akan lihat tanggungnya cantik sekali kan cantik sekali kan ini sudah empat hari ya guys jadi kita ambil sedikit ya kita ambil sedikit kita ambil yang paling bawah kalau kalian nak tahan lama kalian simpan di kulkas lah ya di kulkas atas kita masaknya segini dulu ini lah dia hasilnya saya akan tunjukkan hasilnya dulu lah supaya kalian lihat dan supaya kalian bikinnya di rumah sangat mudah dan sangat gampang ya nah ini dia guys inilah bekasan daun singkau atau daun ubinya sudah selesai sudah siap ini 4 hari kalau kalian nak masak lagi kalian suka nak simpan 1 minggu lah baru ditumis ya atau baru dimasak ya ini lah dia guys ya karena kita nak cuci dulu saya akan letaknya di dalam kulkas nanti ya guys biar dia tidak rosak ya letaknya di kulkas atas atau di kulkas bawah ya terserah lah kalau kalian nak tahan lama lagi kalian simpannya di kulkas atas ya ini dia oke sebelum potong saya cuci dulu ya ya guys oke guys sudah dicuci kita ambil sedikitnya ya kita ambil sedikitnya karena kita mau masak ya sudah dicuci supaya dia tidak keasinan tapi kalau bikin sendiri itu kurang asinnya kita potong guys potongnya ikut selera ya guys ya saya sudah coba guys masam guys kalian boleh bikin semacam bikin rabu ya bikin sembah belakang pasti digaul macam ini boleh ditus makan guys enak guys ini masam-masam gitu ya guys sama dengan pekasam ya lebih kalau kalian lebih lama lagi masamnya kalian simpan lebih lama sekarang kita panaskan minyaknya dan kita tumis ya guys inilah dia hasilnya pekasam singkong atau pekasam daun ubi atau daun singkongnya sudah siap guys ini 4 hari saja ya guys ya jadi ada masing guys masam-masam ya masam-masam tuh sudah simpan pedas-pedas ada daging-daging wow enak guys mari kita panaskan minyaknya kita tumis ya guys ya oke guys minyaknya sudah panas apinya besar gila ya kita masukkan bawang putih bawang merah ya ini kalau kalian yang tahan makan pedas kalian kasih pedas-pedas guys dengan ikan pusu itu sudah ada cungkong udah kelaras ya penyakpunnya apapun enak ya ini kan sayur sawis saja yang boleh dibikin pekasam ya guys ya daun pakis atau daun pakis pun boleh ya kacang panjang cabi ya kalau kalian mau kalian boleh bikin suatu hari nanti saya beli kacang panjang saya akan bikin ya kacang panjang atau cabi ya dan pakis juga saya kalau saya senang saya ambil atau saya beli ya saya akan bikin ya karena kalau mau musim hujan tuh saya itu jadi kita kena bikin kalau dulu-dulu saya di kampung cabi itu kan saya selalu bikinnya banyak-banyak ya guys ya rebung rebung itu boleh guys ya saya masuk semua bahan-bahan ini cabi kalau mungkin kamarau musim hujan boleh kita bikin ya guys ya untuk stok makanan kita ya guys kita masak padahal ayam ya sampai dia matang ya sampai dia matang baru kita masukkan kekasam daun singkau atau daun uginya ya dagingnya harus matang dulu ya terus masuk daging terus masuknya sayur itu amin tidak enak ya oke kita tunggu soal itu udah bagus sedikit ya guys ya tidak bagus sedikit ya oke udah agak kering ya padahal ayamnya jadi kita masukkan bahan singkau ya nah kita kesamnya tuh kesam bahan singkau kita masuk kita goreng-goreng goreng-goreng nah sudah sehingga tambahkan air sedikit masukkan serbuk lada garam sedikit ya karena tidak masing ya makasih lah inilah istimewanya istimewanya kalau kita bikin sendiri ya kalau dibeli di pasar kita memang kok masing nih guys kita juga merasa tunggu aku senang lantri yang misalnya tuh aku beli usus ayam ya aku masak dengan usus ayam ya kalau aku senang nanti aku beli usus ayam ya aku masak campur dengan usus ayam ya memang kul inilah dia asimnya pekasam daun singkau ya atau pekasam daun uginya dah siap coba garamnya tidak terasa garamnya nih guys ini agak kurangnya agak kurang masam nih guys ya karena dicuci kan air asamnya tuh udah banyak hilang ya tapi kalau kalian tidak mau cuci pun boleh tapi sebelum kalian bikin pekasamnya kalian cuci dulu dalam uginya ya dapat cuci paling rebus ya nanti semasa kalian masak tuh tak usah cuci lagi biar asamnya tuh gak lari ya guys ya karena itu hari kan saya tidak ada cuci dan uginya ya semasa saya mau masak tuh saya harus cuci dulu maka itulah asamnya tuh agak kurang ya tapi ini sedang asamnya kok kalau kalian lebih mau masam ya kalah tunggu lah seminggu lah gitu sekarang udah masak udah matang kita angkat dulu bawah asamnya guys bikin lagi ya kalau masak yang gini-gini mah bikin lagi hias bikin selera makan lebih mantul kita angkat guys hasilnya ya ini yang tumisannya ya pekasam daun singkong atau pekasam daun ubi udah siap guys ditumis dengan badal ayam ya guys ya nah kalian akan coba bikin sendiri di rumah mudah dan sangat gampang cara membuatnya pun sangat-sangat mudah bahannya pun tidak sangat susah ya kalian boleh coba dengan cabai kacang panjang atau daun pakis paku pun boleh ya dengan apa sawi apa segala macam semuanya boleh ya guys ya yang penting airnya sudah direbus itu harus sejuk atau harus dingin ya guys ya jangan semasa masih panas kalian masuk ya rosak lah dia ya guys ya itulah yang membuat kita gagal ya guys ya kalau yang ini pekasam singkongnya anti gagal ya guys ya kalian boleh coba harus tahu mengukur ukuran apanya suhunya juga lah oke guys kalau kalian suka dengan video saya jangan lupa kalian subscribe komen like and share guys ya dan juga tombol loncengnya guys dan seperti biasa kalau kalian lihat video saya kalian komen ya guys ya dan saya akan lihat video kalian juga kalian komen ya guys ya ini boleh menjadi pepes ikan bikin pepes ikan itu enak guys ya dengan daun singkong yang sudah masam kasih pedas kasih serai oh jangan dibilang lagi ya guys ya jangan dicekap lagi ya guys ya ok bye bye bye